Selamat datang di Bung Tomi Channel, jangan lupa subscribe, like, komen dan sebar video ini, supaya Bung Tomi Channel berkembang. Pada kali ini Bung Tomi Channel akan membahas tentang profil Giringganesa, mantan vokalis Niji jadi ketua umum PSI. Giringganesa Jumario resmi terpilih sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Definitif periode tahun 2019 sampai tahun 2024. Sedangkan Ketua sebelumnya, Grace Natali kini menjabat Wakil Ketua Dewan Pembina. Keputusan itu diambil dalam agenda Kopdarnas PSI yang digelar selasa tanggal 17 November tahun 2021. Untuk lebih mengenal sosok Giringganesa, berikut profilnya yang Bung Tomi Channel rangkum dari berbagai sumber. Pria bernama lengkap Giringganesa Jumario ini lahir di Jakarta, pada tanggal 14 Juli tahun 1983, dari pasangan Jumario Imam Muhni dan Irmawati. Ayah Giring adalah seorang wartawan foto yang pernah bekerja di kantor berita antara, harian berita Yuda dan majalah asli. Sebelum terjun ke dunia politik, Giring dikenal masyarakat sebagai vokalis band Niji yang dibentuk tahun 2002. Niji terbilang cukup sukses, bahkan mereka juga mengeluarkan sejumlah single dan album yang dijadikan soundtrack di berbagai film Indonesia, seperti Laskar Pelangi dan 5 Centimeter. Selain bernyanyi, Giring juga sempat menjadi aktor dalam film Sang Pencerah dan Hijab Traveller. Kemudian Giring mulai memasuki dunia politik, sambil beberapa kali masih terlihat aktif bernyanyi, bahkan mengeluarkan single berjudul, Sendiri, pada April tahun 2020. Hingga akhirnya, ia memutuskan untuk fokus di politik dengan bergabung bersama Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Giring pun sempat mencalonkan diri sebagai anggota legislatif di pemilu 2019 Daerah Pemilihan atau Dapil Jawa Barat 1, namun belum berhasil mengantarkannya ke Senayan. Sosok Giring juga sempat mengebohkan publik ketika mengaku siap maju sebagai calon presiden Indonesia pada Pilpres 2024. Giring memang terbilang cukup berani bersuara di dunia politik. Pada Februari tahun 2021, namanya sempat menjadi trending topic di Twitter setelah mengkritik Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengenai penanganan banjir. Menurut Giring, Anies tidak punya rencana matang untuk menanggulangi banjir. Selain itu, Giring juga pernah menyebut Anies sebagai pembohong karena sering menunjukkan sikap pura-pura peduli terhadap penderitaan rakyat di tengah pandemi. Salah satu yang disorot Giring adalah rencana balap mobil Formula E, dan Anies menggunakan 1 triliun rupiah uang rakyat untuk acara itu di tengah kondisi yang masih prihatin karena pandemi. Ironisnya, menurut Giring, Anies mengatakan tidak punya dana untuk mengatasi pandemi dan meminta pemerintah pusat ambil alih penanganan pandemi di Jakarta. Giring juga mengatakan, dalam situasi krisis, seorang pemimpin sejati harus berupaya sekeras mungkin untuk menyelamatkan rakyat dan Anies bukanlah contoh orang yang bisa mengatasi krisis. Ia berharap agar Indonesia jangan sampai jatuh ke tangan Anies Baswedan pada Pilpres 2024. Sekian dahulu video dari Bung Tommy Channel, sampai jumpa lagi pada video berikutnya.